Intro Salam berjumpa kembali dengan Pak S Matematika Peminatan Pada pertemuan daring yang ke 6 kali ini naku Kita belajar tentang materi limit tak hingga fungsi trigonometri Jadi harus kamu ingat kembali rumus dasar dari limit keberinggaan fungsi trigonometri Pada pembelajaran kita sebelumnya Jadi tetap berlatih mengerjakan soal-soal matematika ya naku Salam SFD, semangat, fraternitas, dan jika Baik naku kita masuk ke pembahasan materi kita Terkait dengan limit tak hingga fungsi trigonometri Nah, perhatikan tujuan pembelajarannya Kamu dapat memahami limit tak hingga fungsi trigonometri Dengan rajin dan giat atau semangat Disini naku Limit tak hingga fungsi trigonometri Sebelum kita bahas lebih jauh Maka sudah kita pelajari bentuk limit berhingga Limit berhingga fungsi trigonometri sebelumnya Dimana ku ciri-ciri limit berhingga Disini dia ya Pada soal atau contohnya X menuju 0 Sementara kalau limit tak hingga Berarti X menuju tak hingga Kan gitu ya Perbedaan kedua bentuk limit ini Jadi ini dia bentuk ciri-ciri limit tak hingga X menuju tak hingga Kenapa trigonometri? Karena soal limitnya berbentuk Atau memuat sin ya Atau sinus Atau memuat tangan Atau memuat cos gitu ya Jadi inilah ciri-ciri soal Bentuk limit tak hingga fungsi trigonometri Nah bagaimanakah mencari nilai limit Tak hingga fungsi trigonometri ini Nah disini naku Harus kamu ingat kembali Rumus limit keberhinggaan Atau bentuk berhingga Dari fungsi trigonometri Nah kita sisipkan saja nanti ya Pada pembahasan ini Untuk mencari nilai limitnya Perhatikan dulu soal yang pertama Limit X menuju tak hingga Berarti limit tak hingga bentuknya ya Dari 3X kali sin Dalam sudut seper X Dalam sudut seper X Sama dengan berapa Jadi ini salah satu Soal limit tak hingga fungsi trigonometri Soal yang kedua Atau contoh yang kedua Limit X menuju tak hingga Dari sin Kuadrat dalam sudut 2 per X Per 1 kurang cos Dalam sudut seper X Berapakah nilainya Nah cukup Kita bahas kedua contoh soal ini Untuk Pemahaman kamu Terkait Materi kita pada pertemuan ini ya Kita bahas dari soal Yang pertama Limit X menuju tak hingga Dari 3X kali Seper Kali sin Dalam sudut seper X Adalah Nah disini Tidak boleh kamu Gantikan atau substitusikan X nya tak hingga Ke bentuk soal ini ya Tidak boleh ya Jadi Selalu lewat pemisalan Kalau mencari nilai limit Tak hingga bentuk Fungsi trigonometri ini Bagaimana caranya Oke ya Jadi kita buat dulu Pemisalan Misal Ambil sudutnya Seper X ini Kita nyatakan Untuk variable baru Misalnya Variable barunya adalah P Ambil sudutnya Seper X Nah dari sini Seper X ini Kita ganti X nya dengan tak hingga Ya Karena soal ini Nakku Dari bentuk limit X Menuju tak hingga Wajib kita ubah ke bentuk Limit keberhinggaan X menuju 0 Nanti Atau variable baru Menuju 0 Misalnya P menuju 0 Sehingga Secara serentak Dari pemisalan ini Semua variable X Yang ada pada soal ini Juga ganti dengan Variable barunya Yaitu variable P Perhatikan Yang penyelesaian Yang Bapak berikan Jadi kita misalkan Variable baru itu P Kita ambil sudutnya Lalu untuk pecahan ini Seper X Nah Dimana nakku Seper X ini Gantikan sepertahingga Karena X kan Menuju tak hingga Sama artinya X Sama dengan tak hingga Bilangan Atau 1 Pertahingga Ini kan hasilnya Sebelumnya kita ketahui Adalah 0 Nah dari sini Dapat disimpulkan P Sama dengan 0 Kan gitu ya Kalau P Sama dengan 0 Ini start Artinya P Menuju 0 Atau Mendekati 0 Oke Disini sudah terlihat X menuju tak hingga Kita ganti dengan Variable Baru tadi P Dia nanti Kita gantikan P Menuju 0 Sehingga Bentuk limitnya berubah Dari tak hingga Menjadi Bentuk Keberhinggaan Terdefinisi ya Nah dari sini Bagaimana mengubah Sudut X nya Kedalam Variable baru P Baik di 3X maupun Seper X Di sudut sini Oke ya Kita ganti aja Kita ganti ya Kita ganti ya Kita ganti Kita gantilah Variable Variable X nya Ke Variable Baru yaitu P Baik Terjadi pergantian ya Dari sini Sama dengan limit X Menuju Tak hingga Bapak tulis kembali soalnya ya Dari 3X Kali sin Dalam sudut Seper X Kan ini tadi soal kita ya Disini nakgu Limit X Menuju Tak hingga Ya X Menuju Tak hingga Dari sini Dapat kita Gantikan Bahwa X ini Menuju Tak hingga Sama artinya P Menuju 0 Kan gitu dia Ya Oke Ini tadi ya Illustrasi ini Oke Gitu dia nak ya Karena Variable Awalnya X Kita ganti Seluruhnya Dalam bentuk variable baru P Berarti P Menuju Tak 0 dia ya Jadi berubah bentuk Dari limit Tak hingga Ke bentuk limit Tervenisi Atau keberinggaan P menuju 0 Nah sekarang X ini 3 kali X Berarti X ini Tidak dengan Seper P Ya Lihat lagi Disini Oke Dari sini kan Dapat kita Pindahkan Kalau P Pindah ke X Dan Posisi X Pindah ke P Juga Boleh ya Ini sama artinya Seper P Oke Oke ya Ini Berarti X Naku Gantikan Dengan Seper P Karena Equivalent Berarti 3 kali X Sama artinya 3 kali Seper P Kali Sinus Dalam Sudut Seper X Oke ya Seper X Gantikan Dalam bentuk Variable baru juga Yaitu P Ya Oke Berarti Seper X Gantikan Dalam sudut P Demikian ya Sehingga disini Naku Sudah berubah bentuk ya Dari bentuk Limit Tak hingga Menjadi Limit Keberhinggaan Ya Berubah bentuk Limitnya ya Berubah bentuk Limitnya Oke Dari sini Dari sini Dapat kita Cernakan Dengan mengingat Kembali Rumus-rumus Dasar Limit Keberinggaan Fungsi Droglometri Oke Ini kan Sama artinya 3 kali Seper P Kali Sin P Sama artinya Sin P Per P Kan gitu ya Oke Ini sama artinya 3 kali Keluarkan aja Perkelian Konserta 3 ini Dari limit Limit Dari P Menuju 0 Dari Sin P Per P Nah Ingat Naku ya Ingat Rumus Bentuk Limit Keberhinggaan Ya Variablenya Sembarang ya Bukan selamanya X boleh P Boleh Variable Key X Y Dan Z Dan sebagainya P Menuju 0 Ini kan Bentuk P Menuju 0 Bentuk Terdefinisi ya Keberinggaan Dari Sinus Ap Per Ap Gitu ya Disini bagaimana Kemarin Cara mencari Nilai limitnya Rumus limit Keberinggaan fungsi Terkometri Ada dua Hanya memuat Sin dan Tangen ya Tetapi Tidak memuat Kosinus Jika Soal limit Keberinggaan fungsi Trigonometri Memuat Sinus Maka wajib Kita Serenakan Lewat Rumus Identitas Trigonometri Oke Ini cara mencari Nilainya Cukup Ini bagikan Aja Koefisien B Atau Variable B Berarti A Per B Kita Ganti Misalnya Ini Yang di bawah Ini Koefisien Variable B B Supaya Berbeda Baik Begitu Juga Kalau Memuat Tangen Sama Tangen AP Per DP Berarti Koefisien Variable B Aja Atas Bawah Kita Bagikan A Per B Gitu Ya Baik Dari Sini Nak Gue Rumus Sini Berarti Dapat Terseranakan Sin P Per P Berarti Koefisien Aja Satu Bagi Satu Satu Berarti Nilainya Adalah Satu Nilai Limit Ini Satu Satu Kali Tiga Tetap Tiga Demikian Inilah Nilai Limit Hasil Akhirnya Baik Kita Bahas Soal Yang Kedua Ini Lebih Kompleks Lagi Kenapa Aku Karena Soal Limit Bentuk Tak Hingganya Memot Kos Langkah Langkah Seperti Bapak Katakan Tadi Kita Ubah Limit Langkah Kedua Ubah Bentuk Kos Menjadi Sin Lewat Rumus Identitas Langkah Ketiga Kita Selesaikan Lewat Rumus Dasar Limit Keperinggaan Fungsi Trigon Metri Yang Memuat Sinus Baik Kita Jawab Langkah Pertama Tentu Lewat Pemisalan Kita Misalkan Variable Baru P Yaitu Kita Ambil Untuk Pecahan Sudut Seper X Ingat Aku Ya Dua Per X Ini Identitas Dengan Dua Kali Seper X Gitu Nanti Nah Dari Sini Dapat Kita Ambil Dulu X Yang Tiga Dengan Tak Hingga Satu Bagi Tak Hingga Nol Berarti P Menuju Nol Oke Disini Sudah Dapat Kita Ubah Bentuknya Limit Tak Hingga Bentuk Limit Keberinggahan Berikutnya Ini Tadi Seper X Semua Gantikan Dalam Variable Baru Yaitu P Kalau Ada Disini Memuat X Perkelian Dengan X Gantikan Seper P Seperti Contoh Soal Nomor 1 Tadi Ini Kebetulan Tidak Ada Berarti Next Saja Nah Dari Sini Lanjut Kita Gantikan Ke Dalam Variable Baru Soal Awal Ganti Variable Baru Dari X Ke P Ayo Kita Ganti Kita Ganti Berarti Langsung Aja Limit X Menuju Tak Hingga Yang Ini Kita Ganti Menjadi P Menuju 0 Kan Gitu Naku Kita Ganti P Menuju 0 Berikutnya Sinus Kuadrat 2 per X Identity Dengan 2 kali 1 per X 1 per X Yang gantikan Dengan P Variable Baru Tadi Harus rentak Gantikan Dengan Variable Baru P Per 1 Kurang Cos 1 per X 1 per X Ini Gantikan Dengan P Juga Oke Demikian Setelah Kita Gantikan Variable Awal X Ke Variable Baru P Baru Langkah Ketiga Oke Cos Ini Wajib Kita Ubah Rumus Identitas Ini Dia Rumus Identitas Trigonometri Rumus Identitas Trigonometri Yang Memuat Hubungan sin Dengan cos Yaitu Rumus Cos Sinus Dalam sudut Ganda Atau Rangkat Perhatikan Aku Kita ketahui Sebelumnya Bahwa cos Dalam sudut 2P Yang Memuat Sinus Ini ada Tiga Rumusnya Sebenarnya Tetapi Yang memuat Sinus Saja Kita Ambil Berarti Rumus Cos 2P Yang memuat Sinus Dalam sudut B Kan Gitu Ya Nah Kalau Bapak Roker Boleh Kiri Terus Kanan Terus Kanan Terus Kiri Masih Tetap Sama Ya Ini Sama Artinya 1 Kurang 2 Kalisin Kodrat B Sama Dengan Cos 2P Ya Oke Perhatikan Soal Kita Tadi Di Penyebutnya 1 Kurang Cos P Oke 1 Kurang Cos P Nah Dari Sini Ini Ini Kan Boleh Kita Pindahkan Konsentas 1 Ke Ruas Kanan Berarti Di ruas Kiri Tinggal Min 2 Sin Kodrat B Sama Dengan Cos 2P Kurang 1 Oke Sudah mirip Di penyebut ini 1 Kurang Cos P Tapi Disini Cos 2P Kurang 1 Gak Apa Yang penting Sesurannya Kita Cocokkan Dulu Bagaimana Caranya Cos 2P Kurang 1 Menjadi 1 Kurang Cos 2P Ini Kedua Ruas Sama Sama Kita Kali Minus Ayo Berarti Min Kali Min Duras Kiri Menjadi Positif 2 Sin Kualat P Sama Dengan Min Kali Min 1 Positif 1 Pindahkan Kedepan Terus Min Kali Positif Cos 2P Min Cos 2P Oke Nah Dari Sini Dari Sini Dapat Kita Sernakan Ini Sudah Berbentuk Soal Di penyebut Ini Sudah 1 Kurang Cos Tetapi Sudutnya Masih Berbeda Disini 2P Pada Soal Sudut P Saja Bagaimana Cara Memanipulasi Perhatikan Hubungannya Perhatikan Hubungannya Bapak Rokarkan Dari Situ Tadi Kiri Ke Kanan Terus Kanan Ke Kiri Lagi Berarti Sama Artinya 1 Kurang Cos 2P Sama Dengan 2 Kali Sin Kuadrat P Kan Gitu Ya Nah Misalnya Jika Ini Diketahui Sudut Cos Yang Durus Kiri Maka Dapat Kita Tentukan Rumus Maka Dapat Tentukan Bentuk Sudut Sinus Durus Kanan Caranya Bagaimana Cukup Kita Bagikan Dengan 2 Kita Perduakan Dia Atau Kita Bagi Duakan Dia Berarti 2P Bagi 2 Terbuk Tipe Dan Sebaliknya Jika Sudut Sinus Sudut Kanan Ini Diketahui Maka Untuk Menentukan Sudut Cos Yang Diras Kiri Ini Kelipatannya Berarti Kali 2 Gitu Dia Kalau Sudutnya Diras Kanan Sinus P Maka Sudut Cos Cukup Kali 2 Berarti 2 Kali P Oke 2P Diras Kiri Untuk Cos Sudutnya Nah Dari Sini Kita Rahkan Ke Bentuk Soal Di bagian Penyebut Soalnya Tadi kan 1 Kurang Yang membuat Cos 1 Kurang Cos P Oke Ini dia Formatnya Tetap Kita Kopikan Dua Kali Sin Kuartat Dalam sudut Berapa P Perhatikan Hubungannya Tadi Jika ini Diketahui Maka Untuk Menentukan Besar Sudut Di ruas Kanannya Di sudut Sinus Berarti Kita Bagi Dua Kita Bagi Dua Kan Oke Kita Bagi Dua Kan Berarti P Bagi Dua Atau P Per Dua Berarti Sama Artinya Sama Artinya P Per Dua Atau Setengah P Gitu Dan Sehingga Sudah Padah Bentuk 1 Kurang Cos P Kedalam Bentuk Sinus Yaitu Dua Kali Sin Kuadrat Dalam Sudut Setengah P Jadi Gantikan Nanti Di penyebut Itu Dalam Bentuk Sinus Yaitu Tepatnya Dua Kali Sin Kuadrat Dalam Sudut Setengah P Baik Kita Gantikan Kita Gantikan Soal Terakhir Penyelesaian Terakhir Maksud Bapak Kita Seremakan Soal Sederhanakan Soal Sederhanakan Soal Oke Bapak Tuliskan Penyelesaian Terakhir Tadi Supaya Terlihat Kembali Yang Sudah Memuat Limitnya Bentuk Keberinggaan Dalam Bentuk Variable P Tadi Baru P Menuju 0 Dari Sinus Kuadrat Dalam Sudut 2 B Per Satu Kurang Kos Dalam Sudut P Ini Terakhir Tadi Nah Dari Sini Limit P Menuju 0 Yang Dipenyebut Ini Yang Dipembilang Sebabak Ini Mumat Sinus Berarti Kopikan Sini Kuadrat Dalam Sudut 2 B Nah Persoalannya Yang Di Bawah Di Penyebut Masih Memuat Kos Maka Wajib Kita Ubah Ke Bentuk Sinus Karena Rumus Limit Keberinggaan Bentuk Fungsi Trigometri Hanya Memuat Sin Dan Tangen Aja Tidak Ada Memuat Kos Jadi Ini Kita Ganti Dalam Bentuk Sinus Tadi Yaitu 1 Kurang Kos P Yang Ini Naku Identit Dalam B Ayo Kita Gantikan Berarti 2 Kali Sin Kuadrat Dalam Sudut Setengah P Oke Seperti Ini Baiknya Dari Sin Dapat Kita Oraikan Limit P Menuju 0 Ini Kan Sama Artinya Kalau Bentuk Kuadrat Artinya Perkelian Berulang Sin Kuadrat 2 Sama Artinya Sin 2 P Kali Sin 2 P Sekali Lagi Sementara 2 Kali Ini Juga Sama Dabarkan Bentuk Perkelian Berulang Sin Kuadrat Dalam Sudut Setengah P Berarti Sin Setengah P Kali Sin Dalam Sudut Setengah P Juga Gitu Nah Dari Sini Dapat Kita Pecahkan Ke Perkelian Beberapa Bilang Pecahan Karena Dia Masih Equivalent Atau Setara Ini Sama Artinya Ini kan Koefesien Sin Sini 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 Satu Satu Berarti 1 Berdua Atau Setengah Kali Sin Dalam Sudut 2 P Per Sin Dalam Sudut Setengah P Kali Sin Dalam Sudut 2 P Per Sin Dalam Sudut Setengah P Sudut Dari Sini Sudah Dapat Nilai Limit Dengan Mengkaitkan Atau Mengingat Kembali Rumus Limit Kebenkaan Fungsi Trigonometri Ingat Rumus Ini Pembagian Limit Sorry Bapak ulang Pembagian Sin Kalau Pembagian Sin Ini dia Sin Ap Per Sin BP Ini sama Artinya Koefisien P Kita bagikan A Per B Cara Mencari Limit Limit X Menuju 0 Sorry P Menuju 0 Bapak Ulang Bapak Limit P Menuju 0 Dari Sin Ap Per Sin BP Misalnya Berarti Koefisien Variable P Kita bagikan Yaitu A Per D Oke Ini dia Rumusnya Rumus Limit Kebeninggaan Fungsi Trigonometri Yang Memuat Sin Saja Ada Memuat Tangin Saja Ada Terus Pembagian Antara Sin Juga Ada Pembagian Antara Tangin Juga Ada Pembagian Gabungan Dari Sin Dan Tangin Juga Ada Yang Jelasnya Rumus Limit Kebeninggaan Fungsi Trigonometri Yang Memuat Kos Yang Tidak Ada Itulah Harus Kita Lewat Rumus Identitas Kita Ubah Dulu Bentuk Kos Ke Bentuk Sin Seperti Soal Nomor Dua Ini Nah Dari Sini Ini Setengah Ini Naku Limit Dari Setengah Untuk P menuju Nol Karena Nggak ada Variable P Berarti Tetap Tuliskan Setengah Dia Tidak Berpengaruh Disini Limitnya Ini dia Sama Dengan Ini tadi Coefficient P Kita Bagikan Dua Per Setengah Kali Ini Juga Sama Dua Per Setengah Nah Dari Sini Sama Artinya Setengah Kali Dua Bagi Setengah Adalah Dua Kali Dua Berarti Empat Ini Juga Empat Oke Naku Ini Sama Artinya Setengah Kali 16 Oke Setengah Kali 16 Adalah 8 Oke Demikianlah Hasil Akhir Limit Contoh Soal Yang Kedua Bagaimana Kira-kira Naku Tentang Topik Kita Kali Ini Atau Materi Kita Ini Tentang Limit Tak Hingga Fungsi Trigonometri Ini Seguh Mudah Kan Oke Jadi Harus Penyelesaiannya Mula-mula Lewat Pemisalannya Untuk Pecahan Sudutnya Kita Ganti Dalam Variable Baru Demikian Penyelesaian Dari Saya Pak S Salam Sehat Salam SFD Untuk Kita Semuanya